Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Tutor Online Kali ini kita akan membahas Animasi yang keren Yaitu dengan memanfaatkan Morse Transitions Pertama kita akan membuat Background dulu Dengan cara desain Format Background Kita ganti warnanya dengan warna Keren misalkan Selanjutnya kita akan membuat sebuah set Bentuk lingkaran Seperti ini Kita kosongkan fillnya Kita ganti outline-nya dengan garis putus-putus Ini akan menjadi pad Dari animasi kita Berikutnya kita membuat sebuah lingkaran lagi Kita samakan tinggi dan lebarnya Kemudian kita buat sebuah Efek disini Kita lihat 3D Rotation nya Kita ganti dengan yang ini Selanjutnya kita pilih 3D format nya Bagian depth Kita isi dengan Kita pilih lightning Kita coba yang mana Yang cocok Oke Kemudian material Kita hilangkan Set outline-nya dulu Oke Seperti ini Kita pilih lagi Coba yang paling bagus Oh terlalu gelap Oke kita pilih ini saja Selanjutnya Kita akan kita buat sebuah lingkaran lagi Kecil saja Kita Ganti 3D Rotation nya Sama seperti tadi Kita kasih sedikit 3D format Gap nya kita tambahkan Oke Mengerikan Oh ini aja Kita ganti warnanya Menjadi warna Bukti Rotation nya kita kosongkan Oke Oh Masih terlalu besar ini ya Kita kecilkan ukurannya Atau mungkin ini yang kurang besar Ya seperti ini Selanjutnya kita Setikan group Dua buah shape ini Dot block Ctrl G Kita copy Ctrl C Ctrl V Banyak 5 buah Kita atur posisinya Misalkan seperti ini Kita ganti warnanya Biar berbeda Misalkan yang ini Kita ganti warna Orange Yang ini kita ganti dengan warna Ungu misalkan Yang ini kita ganti warna Kita cari yang agak beda Oke Kita ganti yang pink Yang ini kita ganti dengan warna Oke Hijau misalkan Kita sudah punya 5 warna berbeda Selanjutnya kita akan berikan ikon diatasnya Dengan cara klik insert Icons Kita pilih 5 buah ikon Misalkan Kita pilih yang ini Satu Dua Mana lagi Tiga 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 Tepat Ini misalkan Oke Kita tempatkan Tepat Satu Masih-masih yang ikon ini Selanjutnya kita jadikan grup Ikon dengan Tempatnya Pada slide pertama Kita sudah punya Kabinet seperti ini Kita tambahkan teks Di bawah Di bawah Tepat Oke Seperti ini Kita akan kopikan Slide 1 ke slide 2 Dengan cara Klik kanan di sini Kita pilih Duplicate slide Kita akan pindahkan Gambar-gambar ini Pertama kita pindah Ke sini Oke Kita pindah di sini Pink pindah di sini Pindah ke kanan Yang kuning di sini Kita ganti teksan dengan teks 2 Warnanya kita sesuaikan saja dengan Lingkarannya Kita duplicate lagi Slide kedua Slide 3 Kita akan pindahkan lagi Masih-masih Lingkaran ini Kita duplicate lagi Slide 3 Kita pindahkan lagi Akhir kita duplicate Slide 4 Kita pindahkan lagi Masing-masing lingkaran ini Kita sudah punya 5 slide Seperti ini Selanjutnya Kita beri transisi Morph transition Di sini Apply to all Kita coba ya Seperti ini hasilnya Coba kita klik Nah Seperti ini perpindahannya Halus sekali Oke Sangat smooth ya Coba kita kembali Seperti ini Oke Demikian tutorial kali ini Tidak sulit ternyata Membuat Desain menarik Dengan Powerpoint Selamat pencoba Jangan lupa Like, comment, and subscribe Terima kasih Sampai jumpa